halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh libra pembecahan ini tuh untuk kapan saja ketika kamu ngeklik video ini berarti kamu sedang bertanya tentang mantan kamu ya oke jadi saya langsung baca aja ya kartu ini ya berdasarkan kartu yang saya shuffle ya five of wands oh beberapa dari kalian ini ya dia masih menyimpan konflik batin kepada kamu mungkin kalian berpisah karena konflik dan terlalu banyak konflik ya banyak keinginan dia untuk disampaikan sama kamu melalui komunikasi tetapi tetapi dia merasa sulit ya entah lah ada sesuatu yang membuat dia tuh mungkin karena konflik kalian yang terlalu parah ya sudah berulang kali cari dia saya melihat disini dia saya melihat disini dia sedang berusaha move on ya tapi cuma sementara aja dia dia adalah orang yang berprinsip ya agak mencoba untuk mengalah ya berpisah dengan kamu yang itu membuat egonya down yang tadinya egonya emosionalnya sangat tinggi sama kamu saat ini tuh dia lagi berproses untuk menurunkan ego dia ya dia sedang berproses untuk healing mencari petunjuk-petunjuk mencari solusi-solusi dan kemudahan-kemudahan untuk bisa move on ya tapi saya melihat disini dia masih memperhatikan kamu eh dia masih mencintai kamu dia masih ingin kembali tapi dia stagnan karena sisi finansial dia mungkin yang masih dalam situasi gak stabil nah beberapa dari kalian dia masih memikirkan kamu kamu masih ada di hati dia dia masih ingin menawarkan kembali hubungan ini ya namun eh karena dia ingin menstabilkan dulu keuangan dia ya mungkin ada persaingan bisnis atau di tempat kerja ya dan itu bertabrakan dengan konflik batin dia dengan kamu jadi dia sangat sulit saat ini ya cukup sulit menahan dua beban pekerjaan pekerjaan dan cinta dia sedang berusaha seimbang eh dia berusaha menyimbangkan diri dia berusaha bijak terhadap diri dia sendiri eh dia sering bermeditasi berusaha menyembuhkan hati luka hatinya dia berusaha stabil dari kekecewaan dia dan masih ada rasa untuk memperjuangkan hubungan ini eh beberapa dari kalian mungkin akan ingin kembali eh tapi beberapa dari kalian hmm masih tertahan karena sisi finansial ya hmm beberapa dari kalian ini ya eh lagi-lagi perpisahan karena orang ketiga ya eh ada juga yang dia ingin kembali tapi dia melihat kamu sudah ada orang lain hmm hmm kamu sudah berpaling kepada yang lain akhirnya dia stuck ya mau maju salah mundur salah tapi walaupun tertati-tati dia pada akhirnya akan menuju ke kamu juga ya hmm karena orang ini belum benar-benar move on hmm memang banyak yang sudah dia jelajahi dia berusaha mencari kemana-mana cinta baru tapi tapi gak dapat-dapat tuh hmm eh lucu ya gak dapat-dapat yang seperti kamu gitu cia-cia hmm hmm tapi saya mulai disini hmm beberapa dari kalian tuh sudah berpaling benar-benar udah gak peduli sama hubungan ini lagi hmm karena kalian sudah tersentuh dengan cinta yang baru cia-cia asik tuh emang enak ya kalau orang tuh kalau gampang move on itu enak banget hmm kalau mereka-mereka yang hmm babaran gitu ya hmm stay on the galau-galau hmm hmm itu yang kesian bingit hmm 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 beberapa dari kalian juga ya hmm 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 ada sedikit konflik antara kamu dan pasangan kamu yang membuat kamu kecewa ya mantan kamu itu yang membuat kamu harus berlalu pergi tapi cuma sementara doang ya ya dan karena kamu ini seorang pekerja keras ya dan kamu juga masih pengen hmm menikmati keromantisan dan cinta ya jadi saya melihat sini kamu terarah ya ya kamu mengikuti kata hati kamu ya 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 bagi kamu putus putus satu tumbuh seribu hehehe lepasin yang satu pasti ada yang satu lagi ci ya mungkin kalian berdiri dengan orang yang lebih muda setelah lepas dari hubungan ini hmm atau ada yang lebih dewasa tapi mengerti sifat kamu yang kekanakan-akan ada juga yang dewasa tetapi masih childis ya 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 saya boleh di sini ya kamu beberapa dari kalian ini meninggalkan orang hmm ada orang ketiga yang mengisi hati kalian mungkin bersaing dengan dia ya ada yang bersaing dengan dia untuk mendapatkan kamu hmm beberapa dari kalian sudah menjalin hubungan baru dengan orang yang saya maksud dan beberapa dari kalian sedang menunggu ya namun di hati kalian masih mengingat mantan kalian hmm seperti itu ya libra hmm hmm mungkin kalian pasangan kalian yang baru ini ada satu sisi dia yang gak sama dengan mantan kalian kali ya nah itu yang membuat kalian berpikir panjang untuk berkomitmen dengan orang ini ya ya terutama dalam sisi finansial ya oke lah kalau begitu ya ya itu kebermantan kalian ya kemudian ya 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 kalau jodoh enggak akan kemana ya nikmati saja hari-hari indah kamu ikuti kata hati kamu fokus sama finansial kamu atau kalau kamu sudah bertemu dengan orang baru fokus ke orang baru kamu kalau kamu yang masih menunggu mantan kamu kembali saya melihat disini ada harapan untuk kembali tapi masih lama ya kenapa begitu? karena ada cinta karena kamu sikap kamu terhadap dia itu memberikan kenyamanan kenyamanan dan kamu itu romantis kamu itu bergairah ya memberikan kesan yang sulit untuk dilupakan juga makanya dia merasa kamu itu berarti ya jadi dia bergerang dengan egonya sendiri karena dia enggak mau direndahkan ya orang ini berprinsip sedikit takut juga orangnya jadi dia memilih untuk menenangkan dia dulu untuk sementara beberapa dari kalian ingin kembali beberapa dari kalian hanya mantau-mantau aja yang lainnya yang lainnya berjuang bersaing untuk mendapatkan kamu jadi solusi buat kamu ya pilihilah yang terbaik untuk masa depan kamu jangan cuma terlibat dalam cinta sesaat aja ya jangan membawa diri kamu kepada cinta sesaat aja coba pandai-pandailah membeli pasangan ya yang bisa kalian harapkan untuk bersama kalian mengarungi hidup ini hingga ke masa yang akan datang oke libra yang penting itu kalian saling mencintai saling memberikan saling melayani saling menghargai ya saling peduli saling memberi cinta saling menerima kekurangan masing-masing ya dan saling menghormati oke carilah yang satu arah satu tujuan yang satu hati kalau kalian sudah satu hati merasa cocok lanjutkan jangan melirik ke sana kemari lagi karena kesempatan itu tidak datang dua kali oke kita bilang juru itu gak akan kemana-mana tapi kalau sudah ada juru kita tapi kita masih kemana-mana yaudah oke sampai situ dulu ya ini saya readingnya itu subuh nih sudah setengah lima dengar gak udah mengaji itu di masjid dari tadi itu saya menguap menguap terus karena inilah saat-saat yang tepat untuk saya bisa fokus oke ya semoga ini masuk ke dalam problem kamu resonate ya semoga namun jangan heran kalau tidak resonate karena ini itu umum ada sebagian yang masuk di kehidupan kamu yang apa yang kamu alami sebagian lagi gak resonate ya kalau mau personal reading saya titipkan link saya akun Facebook saya di deskripsi ya oke oke sebentar saya cek dulu kalian berdeling dengan jodiak apa ya kalian ini berdeling dengan jodiak satu dua tiga empat game ini Aries Capricorn Taurus Virgo itu aja ya ada energi air elemen air ada elemen tanah ya tapi yang kuat disini Aries game ini Aries Leos Agitarius ya terus Piscus Cancer Scorpio Gimini Taurus Virgo Capricorn oke sampai disitu dulu ya pembacaan saya kali ini semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati